Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan semangat untuk bertalabul ilmi Perkenalkan Bapak Ibu, saya Ibu Heni Mariningse Widya Iswara dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang manajemen mutu Dimana mutu mencerminkan nilai keunggulan dari sebuah produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan Yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya Bahkan melampaui dari eksploitasi atau harapannya Penerapan sistem manajemen mutu adalah keputusan strategis sebagai organisasi Yang dapat membantu untuk memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan Dan menyediakan dasar yang kokoh bagi inisiatif pengembangan berkelanjutan Ketika organisasi memutuskan untuk menggunakan persaratan sistem manajemen mutu Yang telah ditetapkan dalam standar internasional Maka harus melengkapi persaratan produk dan jasa yang sesuai dengan standar internasional Dengan menggunakan pendekatan proses Kemudian menggabungkan siklus plan do sex act atau PDCA Dan berpikir berbasis resiko Pendekatan proses memungkinkan organisasi untuk merencanakan proses-proses dan interaksinya Sedangkan siklus PDCA memungkinkan organisasi untuk memastikan bahwa Proses-proses yang disumber danai dan dikelola secara memadai Berpeluang untuk perbaikan secara terus menerus Berpikir berbasis resiko memungkinkan organisasi untuk menentukan Faktor-faktor yang dapat menyebabkan proses-prosesnya dan sistem manajemen mutu yang menyimpang Dari hasil yang direncanakan Untuk menerapkan pengendalian yang bersifat pencegahan Guna meminimalkan akibat negatif dan memaksimalkan penggunaan peluang yang timbul Baik Bapak Ibu, demikian penyampaian tentang sekilas manajemen mutu Semoga kita semua termotivasi untuk dapat menyajikan produk dan jasa yang sesuai dengan standar mutu Sehingga masyarakat menjadi puas atas layanan yang kita lakukan Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh